Udah keren, jadi lahir, udah keren Gue keci, gue keci, gue keci, gue keci, gue keci, gue keci, gue keci Ada ibu hamil disini, semoga nanti kalau aku lagi pas gak ngeliat dia nginjek kaki aku harus gak sengaja katanya biar aku hamil Jadi nanti pas aku gak tau nginjeknya, aku pengen, pas aku gak tau ya Kayak misalnya ngobrol kayak gini terus tiba-tiba jadi aku giniin aja deh kakinya Susah kalau kayak tadi posisinya dia susah nginjek Oh my god, gak nganya, amin, gak sengaja banget Jangan bengong gitu dong, kayaknya shock gitu ngeliat pembawa acaranya heboh banget Udah masuk 7 bulan ya, selamat ya Kamu glowingnya tuh, kayak begini kalau glowing hamil itu keliatan gimana Kamu kayak gak nambah berat badan gitu, perutnya juga Karena pake bajunya longgar tapi gak nambah berat badannya Kelihatan, tapi memang aku selalu pake yang longgar Aku gak hamil aja memang selalu pake yang longgar karena gak pede yang orangnya Gak nyaman juga kalau selalu ketat kan Jadi udah mau 7 bulan, udah 9 kilo Iya 9 kilo apa masih oke kali ya Emang itu berat ya, berat 9 kilo itu Tapi gak keliatan kayak, biasanya kan hamil ada yang bekok disini apa segala macem Ini mah masih kayak, kayak kemarin waktu kamu datang waktu mau nikah itu Belum keliatan gimana-gimana Enggak sih, tapi baju udah ganti semua Baju udah ganti Ya ukuran pasti karena di peluti udah berubah Apalagi gak ganti yang bawah ya Udah disini udah Udah ganti semua Oh wow, gimana aku nanti ya Mungkin sofanya harus yang untuk 3 itu ya 3 tempat duduk ya Tapi aku denger katanya ya Sandra Dewi ini selama ngamil kan sempet mual-mual juga Kayak Kate Middleton juga ya Tapi kalau dia kan dirawat di rumah sakit Kate Kalau Sandra Dewi ini enggak Jadi selama mual-mual dia harus pergi keluar rumah Kalau jalan-jalan mualnya hilang Modus banget sih Bener banget yang modus ya Akting kali kamu ya Aku mual sayang kemual Kan pas lebaran tuh pas lagi masih mual kan Jadi suamiku juga libur Jadi aku bilang Pokoknya kamu harus nyetir dari jam 8 pagi sampai malam Pokoknya kalau udah mau pulang aku udah abt Aduh kayaknya aku bakal mual lagi deh Udah mau nyampe rumah Oh my God Jadi kamu keliling kemana aja Kesentuh kebonggong Ya ampun Jalan-jalan ngeliatin jalan Kata suami gini Jadi aku yang mual Oh iya Oh gini Jadi ceritanya pas 1,5 bulan sampai 3 bulan itu kan mual tiap hari Sampai setiap kali mual tuh Setiap kali muntah Itu armatanya gak sengaja keluar kan Dia suamiku sedia dulu kasihan ya Terus dia bilang Ya Tuhan biarin saya aja deh yang mual kasihan Soalnya saya bilang Enak banget kamu ya Gue mual Muntah Lu tetep cakep Makan enak Gak apa-apa Aku yakin kamu juga mualnya pasti cakep banget Masih Cinderella gitu ya mualnya Mas mual sih bener-bener kayak hidup di kapal yang di tengah laut Bener-bener oleng gitu rasanya Dan kapalnya gak jalan gitu Tapi kan kamu harus jalan-jalan Di mobil kan gerak gak tambah nil Kalau di mobil, di pesawat kok hilang ya mual Makanya baby moon ya Iya Wah Modus banget Dini 6 bulan dia langsung pengen jalan-jalan Kan kalau kata orang lagi hamil itu ratu Habis ngakhirin jadi bambu Jadi nikmatin aja ya Nikmatin dulu ya Terus katanya ini ya Baby-nya masih di dalam perut ya Masih belum keliatan juga mirip siapa Tapi jenis kelamin udah tau ya Apa ya Ini langsung sebutannya sudah ada baby RM Terus udah ada kontrak juga Ini bener gak sih Iya jadi Kok hebat banget sih baby ini Kayaknya adikku yang hebat tantenya ya Ya itu pasti udah biasa Pasti gitu Saudara pasti lebih heboh Jadi tuh memang Pas pacaran Suamiku bilang Kalau anaknya cowok namanya ini Kalau anaknya cewek namanya ini ya Oke Pas mau nikah gitu Pas udah dilaman Udah siapin ya Aku bilang yaudah deh boleh Dan ternyata Keklamnya ini Jadi kita pilih nama yang udah disiapin Oke Oh makanya initialnya dulu ya Illusionnya dulu Terus Kerjaan emang Ya pas hamil sih tetep kerja Dan emang Aku juga bingung ya Orang nawarnya dia gitu Oh jadi udah ngeliat Udah ngeliat hamil langsung Bayinya aja deh Bayinya mau gak kontrak ini Terus aku pikir pas hamil Oke banget Pas hamil kan aku bikin bisnis-bisnis gitu kan Karena aku pikir Eh siapa sih yang mau Syutingin ibu hamil gitu ya Selama 9 bulan setahun itu pasti Gak kerja Aku pikir Eh ternyata Enggak ternyata Sekarang mah Sekarang mah lagi hot Eh aku juga mau dong Kalau ada yang mau kontrak Nanti aku juga akan hamil Jadi kalau mau ngantrak dari sekarang Tapi saya terima DP ya Waih Padahal abis yang hamil Ya bismillah dong Amin Amin Ya kan Mumu juga boleh tawarin diri Udah kempes lagi Udah kempes lagi teh Anaknya udah gak mau di perut aku Udah gak betah Gak betah Me out gitu ya Udah langsung gitu ya Hebat banget Jadi udah ada kontrak nih si baby nih Lumayan lah buat bayarin popoknya Amin Hebat banget Coba Aku pengen tes ya Bener atau salah Biasanya kalau kita Apa namanya baca Atau denger Biasanya dari orang-orang tua juga Tentang ibu-ibu hamil ya Nanti kalau hamil begini begitu Ibu hamil biasanya begini begitu Pasti kan Ayu juga hamil pertama Dito gitu kan Gak boleh makan pedas Nanti bayinya gak ada rambut Gak boleh Tumbuhnya cabai katanya gitu Hitam nanti Hitam katanya Aku sempet loh Berhenti baso Berhenti cabai Berhenti minuman botol Berhenti apa Karena takut banget ini itu Ini itu ya Kita gak tau Kita jaga-jaga aja gitu Tapi aku sekarang pengen tau ya Ada beberapa mitos atau faktor Kehamilan Bener atau salah Kamu mengalami Kamu mengalami atau tidak gitu ya Silahkan coba culoan dibaca Fakta yang pertama Ibu hamil itu sering kentut Dan buang air kecil Bener gak kak Sandra? Buang air kecil ya Iya Jam sekali Kentut? Buang gas Buang gas Ya cantik begini mah jarang kentut kali ya Sering lah Cuma lebih sering pipis Oh iya Pas kemarin pergi Bentar-bentar pipis Bentar-bentar pipis Cuma aku bilang Kenapa ya dok Emang begitu Emang begitu Emang ketekan kan ya Oke Terus yang kedua nih Ibu hamil selalu diberikan tempat duduk di fasilitas umum Pernah kak Sandra pergi kemarin lagi Kamu kemarin-kemarin Terus ada yang silahkan Enggak Enggak pernah Silahkan dok Enggak ada Tapi kamu Kesini pake KRL enggak? Enggak juga ya Jadi memang pas di luar juga Mungkin gak ada tawaku hamil Jadi gak ada yang Belum kelihatan Terus yang ketiga Ibu hamil selalu butuh sepatu baru Karena kaki berubah jadi gemuk Ini apa modus ini? Enggak benar Iya itu benar Jadi selalu Benar kan Maksudnya kadang-kadang jadi bengkak Iya Enggak tahu karena mungkin beratnya naik atau apa Tapi memang bengkak Aku nih kalau suamiku nonton Aku juga perlu sepatu baru Aku kan waktu itu hamil 13 tahun lalu Coba ngomongin Pake bahasa Inggris dong Aku tergantung mood Kaki bengkak sama Bagusnya gede banget kalau hamil ya Bagus sepatu Bagusnya Enggak karena benar Terus nanti udah melahirkan Mengecil Kadang-kadang lebih kecil Kalau lebih kurus Jadi siap Iya Atau hamil lagi Jadi sepatunya banyak Kalau hamil itu sering membuat indra penciuman jadi lebih tajam Oh benar Oh benar Oh kamu gitu Saya sampai sekarang gak bisa makan bawang Gak bisa cium bawang sama sekali Padahal biasanya gak ada masalah Biasanya doyan banget makan bawang Cuma sekarang kamu tebak Aku udah mandi atau belum? Udah sarapan juga Udah dong Iya Kemarin aku mandi Gak apa-apa It's okay Aku pengen putih kayak kamu Aku takut itu Banyak yang mandi luntur Ngeri juga ya Kemarin baru mandi Sorry aku disini ya Duduknya Tadi lu gak ada masalah juga Berlaku banget Lebay banget sih Selanjutnya Ibu hamil sering merasa kepanasan Iya benar Haridang Haridang gitu ya Kalau misalnya Pakai selimut malam-malam Padahal udah dingin banget Sampai suamiku kedinginan Aku tetep basah keringetan Oh gitu Gak tau kenapa Terus semangnya minum es-es gitu Oh dingin-ingit Oh malah dulu kalau aku denger Katanya hamil gak boleh banyak minum es gitu Aduh panas teh Nanti katanya bayinya keluar Dia akan dingin Apa ibu? Enggak 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 Ayo bersih kamar Apa ibu? Enggak Ngebelin itu Ngebelin ya Terus kalau ibu hamil juga katanya gampang baper Oh emotional Bewek Cepet marah Ngambek mood swing Oh my god Nonton juga cepet nangis Nangis Kaki bunggang Sepatu gak dibeliin Nangis Jadi suami-suami itu harus sabar banget Anak pertama mungkin masih dikitur Anak kedua belum tentu kali Oh iya Anak kedua Oh bisa hati-hati loh suami-suami Lebih parah loh kita anak kedua loh Masa sih? Enggak tahu aku mau ngomong Masa dia akan Kalau anak kedua Tiga Tidak akan aku ngebantuin Oh iya Ini kaki rata ya Jadi karena juga calon ayah juga merasakan ngidam kadang Oh iya Suka gitu suami ngidam juga Jadi itu benar Jadi suami aku pas aku mual Dia jadi gak tahu karena ngeliatin aku Jadi ikutan mual Terus dia juga pengen makan ini Pengen makan itu Oh sama Sama Oh modus suaminya juga Emang kita juga gitu Iya aku dulu waktu itu pengen ketoprak Sekarang gak ada pengen-pengennya gitu teh Emang benar Koko hamil aja Koko hamilnya Ayu aja Minta nasi box Sekarang juga gak ada minta nasi box kan gitu Oh iya Ayu hamilnya Nganya nasi box ya Enak ya Mudah ya Mudah deh Mudah banget Ajak aja kesini kan Kalau tiap hari Nyariin mulu Nasi box Iya parah Oke Macem-macem kita hamil ya Tapi seneng banget dengerin Nanti kita ngobrol lagi ya Tetap disini ya Mungu jangan hamil dulu ya Iya dong Gak ada suaminya Gak ada 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 Gak ada